assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya petani djh channel baik teman-teman video kali ini saya akan menunjukkan cara memotong hasil sambung susu atau cara memperbanyak pohon durian ala petani djh dimana kali ini saya akan memotong ini hasil sambung susu yang sudah sempurna atau sudah jadi ya bisa kita lihat untuk paritas ini paritas musangking jadi terlihat dari ciri-ciri daunnya jadi ketika teman-teman ingin memperbanyak bibit durian dengan metode seperti ini pertama kita ketahui terlebih dahulu paritasnya ya bisa dilihat dari daun atau ciri-ciri dari karakter pohon durian tersebut jadi Insyaallah kalau memang sudah jelas tadi bibitnya ya atau apalagi kalau misalkan kita tahu hasil okulasi dari pohon indukan yang sudah jelas meskipun menggunakan metode seperti ini ya dari ranting paling bawah Insyaallah hasilnya pun tidak akan jauh beda dari indukannya ini contoh sambung susu yang sudah bisa kita potong terlihat itu sudah nempel sempurna ya sudah menempel sempurna sehingga meskipun kita potong dari sini Insyaallah tidak akan mati kalau ini ini belum dibuka ya jadi ketika teman-teman ingin memotong hasil sambung susu pertama terlebih dahulu dibuka dulu klasiknya ya kita kita simak dulu apakah pohon ini sudah nempel atau belum karena kalau kita potong disini ya kita langsung potong disini sedangkan misalkan ini kan belum ketahuan ya tidak ketahuan nempel tidaknya karena ini terlalu tebal sehingga tidak terlihat sudah nempelnya jika kita potong disini sedangkan kita belum tahu dia nempel atau enggak nya kalau sudah kalau sudah nempel ya Alhamdulillah tetapi jika belum biasanya atasnya akan mati maka saran saya ketika kita akan memotongnya kalau bisa dibuka dulu ya jika belum nempel kan bisa kita pindahkan bisa ditempel lagi di atau bisa tempel ulang di atasnya atau di bawahnya kalau kita sudah potong sudah kalau misalkan memang gagal wassalam tidak bisa ditempel ulang itu trik ya bagi pemula kalau sudah terbiasa mah masih pun tidak dibuka juga tidak apa-apa yang penting sudah tahu ciri dan karakter yang sudah nempel sempurna itu seperti apa biasanya ditandai dengan genteng ya ini belum terlalu genteng makanya saya belum lepas dulu nanti aja ya ini habis ini saya akan potong dan ini potongannya akan saya top working temen-temen ya Alhamdulillah batangnya sudah luar biasa sudah nah besar kakinya juga kaki tiga ya mari kita potong saja temen-temen bismillahirrahmanirrahim nah kita potong disini ya jangan terlalu mepet nah Alhamdulillah nah ini kita punya bibit musangkin untuk ini nanti aja ya biar sempurna dulu ini temen-temen saya sudah di kebun niatnya ini pohon durian yang sudah lumayan ya daripada saya pertahankan lokal pertama belum tentu dia pertahankan bagus kedua kalau lokal lama ya untuk masa untuk menuju berbuah itu sangat lama maka dari itu saya beri inisiatif untuk melakukan top working ini sudah siap ya polybagnya sudah saya kasih plastik bertujuan agar tanah yang ada di polybag itu tetap lembab kemudian ketika hujan dia akan menampung air tetapi disini sudah dibolongi ya kira-kira seperti ini disini dilubangi sehingga ketika musim pun hujan besar tidak akan terendam melainkan airnya akan turun sebagian dan tersisa juga cuma sedikit jadi insya Allah selama dua bulan juga insya Allah dia kuat karena musim hujan juga masih ada disini langkah pertama kita bersihkan seperti ini temen-temen seperti ini setelah disayat seperti ini ini hanya setengah ya jadi belum tembus kepada kambium nanti baru kita kerat seukuran batang shadling ini hasil sayatannya temen-temen ya mohon maaf tadi nggak itu soalnya median sendiri ini di atas juga seperti ini kemudian nanti pada shadlingnya pun disayat seperti ini ya nah ini temen-temen pertama kita ikat dulu ya ini polybagnya ikat yang kencang agar tidak merosot karena apabila merosot apalagi jatuh dia akan merubah pada ikatan kita maka usahakan yang kencang yang rapi nah ini tinggal kita sayat saja pada shadling tinggal kita sayat shadling pohon duriannya kemudian kita masukkan dan ikat nah kita sayat ini sila sayatannya temen-temen ya kita sayat kemudian baru kita masukkan nah ini nah ini tinggal langsung ikat saja temen-temen ini sudah masuk ya nah seperti ini nah jadi tujuan disayat atau disisit ya seperti ini ini sisitan pinggir yang putih itu agar bertujuan shadling itu masih di atas ketika kita ikat dia akan tertekan apabila shadling di dalam otomatis ketika diikat dia tidak tertekan sehingga kurang menempel sempurna nah ini penampakan yang sudah di ikat disini saya menggunakan lakban putih seperti ini temen-temen karena kalau menggunakan plastik biasanya kalau batang besar ini habis banyak kemudian kalau di atas agak susah makanya kalau pakai lakban seperti ini tinggal puter aja cepat ini yang penting atasnya kita kasih plastik agar tidak ada air yang masuk insyaallah top working kita berhasil itu juga samat nah itu juga sama temen-temen top working nah ya seperti ini Alhamdulillah temen-temen sudah beres ya disini saya banyak yang di top working seperti itu ini Alhamdulillah yang sudah baru jadi ya ini paritas musangking daunnya panjang cantik cantik temen-temen ya nah ini ini yang dari polybagnya saya potong Alhamdulillah sudah bagus nah ini temen-temen pohon durian yang sudah lama ya yang sudah sempurna jadinya karena tadi saddlingnya atau batang bawahnya sudah besar sehingga akar sudah jauh nutrisi yang disalurkan otomatis banyak sehingga cepat besar dan insyaallah cepat berubah mantap temen-temen ya luar biasa ini paritas durian K16 Alhamdulillah itu itu saja temen-temen video dari saya semoga bermanfaat semoga meninspirasi semoga sukses selalu dalam perdurianan ihdinnah assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh salam petani DJHA selamat menikmati selamat menikmati